Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman jumpa lagi bersama saya di channel teknisi digital di video kali ini saya mau nginstall ulang windows ke laptop ini tapi harddisk nya pakai harddisk yang baru ini dia harddisk nya 1 terabyte karena harddisk yang lama ini rusak jadi harus diganti dengan yang baru kayak gitu ya kita udah siapin sebuah file ISO windows 10 disini kita akan gunakan untuk menginstall ulang laptop ini ya jadi laptop ini harus kita buka dulu kita mau pasang harddisk nya bautnya lepas dulu semuanya ya habis itu baru kita tarik seperti ini tapi jangan sampai berasa gerusuk karena bisa patah ya pelan pelan bukanya oke harddisk nya disini sebelum kita lepas harddisk ada baiknya kalau kita lepas dulu baterai laptop nya baterai laptop nya ini dia baterai laptop nya oke habis itu baru kita lepas harddisk nya ada beberapa buah skrup disini ya 1 2 3 sekitar 3 skrup terus kita tarik oke seperti ini seperti ini ini harddisk yang lama saya bakal ganti dengan harddisk yang baru ya harddisk yang lama ini ukurannya adalah mana nih 500GB 8455MB berapa tuh 1TB oh 500GB nih di bawahnya nih guys tuh 500GB ya yang ini jelas tertulis gede banget 1TB 1TB yang kita butuhin adalah casing ya casing harddisk nya ini harus kita buka dulu oke bagian sini ini jangan disentuh ya kalau gak ahli kalau ahli sih gak apa-apa gak jadi soal tapi lebih baik gak usah disentuh lah karena memang bukan tempat untuk menyentuh satu kaki lagi yang kita butuhin selamat menikmati selamat menikmati oke terus kita pasang deh seperti ini kita dorong masukin ke soket satanya oke ini salah satu bagian yang penting banget jadi harus dipasang skrupnya skrup hard disk harus dipasang supaya laptop ini waktu bergerak waktu kita mobile dia gak shock di bagian hard disk atau ada lost contact di soket data satanya supaya gak muncul tulisan-tulisan no device found kalau muncul no device found berarti ya intinya hard disknya lepas atau pernah shock kayak gitu guys oke kita pasang ya baterainya oke kita tutup casingnya bautnya nanti aja belakangan kita tutup casing bawahnya supaya gak ada kena semut atau kena air waktu kita lagi mengoperasikan laptop ini apalagi lagi apalagi waktu kita lagi nginstal ulang gitu itu rentan banget ada kesalahan jadi mending kita tutup aja casingnya sekarang gak lupa kita harus colokin arus listrik 22V ke chargernya terus chargernya kita pasang disini kita hidupin kita bakal masuk ke bios tapi sebelum itu kita mau lihat dulu deh dia gimana muncul informasi apa asus dan langsung muncul seperti ini press any key check cable connection kayak gitu terus guys oke kita ctrl all delete kita press F2 ya oke sekarang sudah masuk ke bios gak kelihatan ya kayak gini guys masuk ke bios agak ini ya agak buram ya kita coba ini mouse nya kok gak aktif nih kok memang gak aktif kalau di bios setup ya kita pilih boot langsung kebaca boot option 1 sata oke oh iya tadi kan saya udah bikin setup ya setup windows 10 lupa gak saya pasang guys oke lah kalau gitu kita colok dulu ya ke USB boot priority pertama langsung kebaca hard disk yang tadi mereknya Toshiba ukurannya 1 terabyte ukurannya 1 terabyte kalau udah kayak gini kita exit aja atau ya kita exit ya kita lihat mau booting apa dia oke mantap langsung booting flash disk josh kalau gitu langsung kita lakukan penginstalan teman-teman sorry ya kalau misalnya lagi agak agak silau-silau karena ini laptopnya touchscreen jadi ada muncul dua bayangan kita pilih yang language to install english time and currency Indonesia keyboard input method us ya terus kita klik next install now klik aja enter setup is starting nanti muncul tulisan-tulisan di yes-yes aja kalau misalnya muncul opsi untuk masukin product key kita klik ini aja I don't have product key kita mau install windows 10 pro 64 bit next centang I accept next terus custom install windows only ya kayak gini nah ini partisinya kita bagi dulu ya teman-teman kita aktifkan dulu supaya bisa di install disini kita tekan kita pilih drive-nya drive 0 unallocated space kita klik new kita masukin value size-nya 442 biasanya 442 869 megabyte itu sekitar 500 giga kita bagi separuh kita klik apply oke 442 apa 424 sekitar segitu teman-teman oke muncul 3 partisi sekarang jadi yang drive 0 partisi 2 itu ukurannya 432 gigabyte yang drive 0 unallocated space itu 500 gigabyte atau 499 gigabyte yang drive 0 partisi 1 itu sistem reserve itu gak usah kita otak-atik ya kita bakal install di drive 0 partisi 2 yang tipenya adalah primary kayak gitu kita next tunggu sampai selesai karena masih 90% jadi saya tinggal makan aja deh makan dulu ya teman-teman awan-awan makan jangan terluka rupanya wah enak pas loadingnya udah selesai 100% nanti di restart sendiri teman-teman gak usah dipencet apa-apa ya biarin aja diikutin aja nanti kalau udah sampai tahap ini kita gak usah pilih wifi-nya kita skip aja terus use express setting tunggu sampai selesai biasanya username-nya kita tulis sembarang aja biasanya sih saya pake user terus gak usah kita terus gak usah kita kasih password kita next aja dan akhirnya proses instalasi Windows 10 di laptop ini udah selesai kita tinggal install driver kayak gitu ya kita klik personalize dulu kita coba pilih yang dem kita desktop icon setting biasanya kita butuh ngeluarin my computer sama user files oke nanti dia bakal muncul di desktop seperti itu ya beres sekarang kita mau lihat ini klik kanan di disk PC kita klik manage terus kita mau ngelihat udah terinstall apa belum driver-driver yang butuh di install disini dengan cara pilih di device manager nanti bakal kelihatan driver yang tanda seru berarti dia belum terinstall seperti PCI data blablabla ini kayak gitu buat yang pengen udah gak apa-apa udah selesai gitu ini udah bisa diakhiri videonya jadi sebetulnya kalau misalnya pengen ini hilang tanda seru-tanda seru hilang kita tinggal update aja windowsnya tapi jangan di update ke windows 11 ya tetap ke windows 10 yang terbaru gitu nanti automatic driver-driver yang gak terinstall ini bakal terupdate semua selesai terima kasih teman-teman udah menonton video ini jangan lupa untuk klik like subscribe dan membagikan video ini teman-teman kalian sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on the next video and bye-bye bye